Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma Nah di video kemarin aku udah menjelaskan tentang ginjala umum yang terjadi ketika ginjal kalian mengalami kerusakan Kali ini saya ingin menjelaskan tentang tanda-tanda yang terlihat pada kulit ketika ginjal mengalami kerusakan Apa aja itu? Yang pertama, kulit akan terlihat lebih kasar dan bersisi Nah biasanya kulit dengan gangguan ginjal itu akan terlihat kasar, bersisik terasa kencang dan mudah retak di sekujur tubuhnya nih Yang kedua, kulit terasa gatel sekali Nah gatelnya kulit itu akibat dari penumpukan limbah ataupun zatat beracun yang tidak bisa disaring dengan baik oleh ginjal, sehingga orang yang mengalami masalah ginjal itu akan sering merasakan gatel di sekujur tubuhnya Yang ketiga, luka akibat goresan ataupun garukan di sekujur tubuh penderita dengan gangguan ginjal biasanya lebih sering menggaruk sekujur tubuhnya atau terkadang di area-area tertentu garukan-garukan ini akan menghasilkan luka gores ataupun luka akibat garukan berulang atau menyebabkan kulit menjadi lebih tebal dan kasar kita sebut sebagai ikan simplex atau munculnya benjolan keras dan sangat tebal atau nodularus prorigo Nah biasanya bentuk-bentuk ini muncul disertai dengan rasa gatel yang sangat tidak nyaman sekali dan tidak berkurang walaupun sudah digaruk berulang kali Yang keempat, perubahan warna pada kulit Ketika ginjal berhenti bekerja sebagaimana mestinya makan racun akan menumpuk di seluruh tubuh penumpukan ini akan menyebabkan perubahan warna pada kulit biasanya seseorang dengan gangguan ginjal kulitnya akan terlihat lebih pucat dan tidak sehat bisa berwarna abu-abu ataupun berwarna kekuningan bahkan munculnya kista ataupun bintik-bintik yang terlihat seperti whiteheads atau komedo-komedo yang kelima, perubahan bentuk maupun warna pada kuku penyakit ginjal bisa merubah warna maupun bentuk pada kuku ketaki maupun kuku tangan biasanya akan ada warna putih pada bagian atas satu atau lebih kuku dan warna normal hingga coklat kemerahan di bawah selain itu biasanya kuku terlihat lebih pucat dan terdapat pita putih melintang pada satu ataupun lebih kuku kalian yang keenam, pembengkakan ginjal berfungi sebagai penyari yang dapat mengeluarkan cairan dan garam ekstra pada tubuh ketika ginjal tidak berhasil mengeluarkan cairan berlebih tersebut maka biasanya cairan akan menumpuk pada area-area tertentu di tubuh seperti kaki, pergelangan tangan, area tangan, bahkan wajah nah jika kalian sudah merasakan bengkak apalagi di sekujur tubuh maka itu patut banget untuk diwaspadai sebagai gangguan ginjal yang ketujuh, ruam-ruam kemerahan pada tubuh ketika ginjal tidak dapat membuang limbah pada tubuh maka ruam kemerahan bisa berkembang yang awalnya cuma sedikit, lama-lama bisa berkembang ke sekujur tubuh yang kedelapan, kulit melepuh penumpukan limbah ataupun kotoran pada aliran darah itu menurunkan nutrisi pada kulit sehingga menyebabkan seseorang yang menerita penyakit ginjal sedikit saja terkena goresan akan lebih mudah melepuh kulitnya yang terakhir, penumpukan kalsium di bawah kulit nah selain berfungsi sebagai penyaring darah ginjal juga berfungsi sebagai penyeimbang mineral tertentu dalam darah seperti natrium maupun fosfat ketika ginjal tidak dapat mempertahankan keseimbangan elektrolit tersebut maka kadarnya dapat meningkat beberapa orang bisa menimbulkan penumpukan kalsium di kulit nah jika kulit kalian menunjukkan tanda-tanda tersebut maka segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut kalau kalian ada yang disusikan atau ada yang ingin dibahas silahkan komentar di bawah dan dadah teman-teman see you di video lanjutan ya dadah